Intro Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Dan inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Di tengah ramainya kabar kempuran 200 rudal balistik Iran ke Tel Aviv pada 1 Oktober 2024, kelompok Hoti Yaman rupanya agak lubut dari perhatian. Mereka juga turut berpartisipasi menyerang Israel. Mereka meluncurkan rudal balistik ke wilayah kota pelabuhan Eilat Israel di ujung Laut Merah. Dampak serangan tidak banyak diketahui, tapi Hoti mengklaim rudal mereka mencapai sasaran yang ditetapkan. Ini bukan serangan jarak jauh pertama yang dilakukan Hoti ke Israel. Artinya, mereka memang memiliki kapabilitas yang tidak bisa diragukan lagi. Pada hari yang sama, Hoti Yaman secara dramatis sukses melancarkan serangan laut dengan target kapal tanker Inggris Cordelia Moon berbendera Panama. Hoti Yaman mengirimkan perahu nelayan penuh berisi peledak dan menghantam lambung kapal tanker pembawa minyak tujuan Israel itu. Usaha petugas pengawalan bersenjata kapal tanker itu sia-sia. Tanpa awak, perahu itu melaju melalui pun mendapatkan tembakan bertubi-tubi. Beberapa hari sebelumnya, Hoti menembak jatuh pesawat mata-mata nerawak MQ-9 Reaper yang dioperasikan Militer Amerika Serikat di wilayah Saada, Yaman Utara. Ini prestasi fenomenal bagi kelompok Hoti karena sudah merontokkan sekurangnya 11 drone sejenis milik Amerika. Jumlah fantastis penghancuran drone mata-mata canggih berharga ratusan miliar ini belum pernah dicatatkan kelompok perlawanan manapun di dunia. Rentetan aksi Hoti itu mendapatkan pembalasan serangan udara jet-jet tempur Inggris dan Amerika Serikat ke ibu kota Sana'a dan pesisir Hodeideh pada 4 Oktober 2024. Bom-bom dahsyat berledakan menyesar bangunan di Sana'a dan gudang-gudang di pesisir Hodeideh yang beberapa kali juga telah digempur oleh pasukan Israel. Apakah gempuran balik ke Hoti Yaman ini bakal mengubah pertarungan di Timur Tengah? Mengapa kelompok ini begitu menonjol aksi-aksinya melawan Hegemoni Barat dan Israel? Banyak sudah pihak yang mengakui kenyataan kekuatan Hoti memang tidak bisa disebelekan. Saudi Arabia sudah berkali-kali merasakan sengatan tajam Hoti. Serangan rudal balistik Hoti yang menimpa komplek kilang minyak terbesar Aramco pada Maret 2022 dampaknya begitu dahsyat dirasakan Arab Saudi. Kebakaran besar menghancurkan sulat tanki raksasa penyimpan minyak dan instalasi di jaringan pengolahannya. Produksi minyak di kilang Aramco dekat jeda itu langsung terhenti. Mata rantai pasukan minyak dari Arab Saudi ke pasar dunia pun terganggu. Selain menggempur kualitas Aramco di jeda, pesawat tak berawak Hoti dilengkapi bom juga menyasar kilang Rastanura dan Rabik. Sebagian serangan jarak jauh Hoti itu bisa dicegat pasukan pertahanan udara Saudi, tapi sebagian lolos mencapai sasaran. Keberhasilan Hoti ini melengkapi perlawanan sukses mereka menghadapi koalisi Arab yang ingin mengembalikan Abdul Hadi Mansur ke kursi Presiden Yaman yang sejak 2014 direbut oleh Hoti. Sejak merebut sana, kelompok Hoti yang berlatar kelompok minoritas Saidiyah di Yaman Utara merangsak hingga pesisir dan memberi ancaman signifikan ke Laut Merah yang sibuk. Kelompok Yaman Abdul Hadi Mansur yang didukung koalisi Arab kini hanya terbatas beroperasi di Aden, kota pelabuhan penting yang dulu jadi ibu kota Yaman Selatan. Kehadiran Hoti di Laut Merah secara signifikan mengubah peta konflik karena aksi-aksi yang dilakukan kelompok ini menyasar lalu lintas kapal barang dan kapal tanker di rute kunci ini. Pada November 2023, para petompor Hoti menggunakan perawatan helikopter menerjunkan pasukannya dan merebut kapal kargo raksasa Galaxy Leader di Selat Bab Al-Mandeb. Kapal kargo Galaxy Leader yang diyakini milik pengusaha Israel berbasis di Inggris saat itu sedang berlayar dari Turki menuju India. Hoti menyatakan pembacakan ini sebagai bentuk solidaritas terhadap penderitaan rakyat Palestina atas kekejaman yang dilakukan Israel di Gaza. Sampai hari ini, kapal kargo Galaxy Leader masih dikuasai kelompok Hoti dan ditambatkan di lepas pesisir Hodeideh. Pembacakan kapal kargo Galaxy Leader ini menjadi sinyal merah bagi armada laut yang memanfaatkan Laut Merah, jalur paling sibuk di dunia. Sesudah itu keberkasaan, kelompok Hoti terus memperlihatkan bukti-bukti nyata termasuk serangan mereka pada kapal-kapal perang Inggris dan Amerika Serikat. Praktis upaya Koalisi Internasional atau Kekuatan Militer Barat melawan aksi-aksi Hoti di Laut Merah tidak menunjukkan hasil dan keberhasilan yang meyakinkan. Kemampuan kelompok Hoti ini memang membuahkan tanda tanya besar dari mana dukungan dana, teknologi, pasok bahan teknologi tinggi untuk kelompok ini. Yaman adalah negara termiskin di casira Arab dan sejak lama terperosok dalam konflik domestik yang sangat akut. Tapi sejak revolusi bunga dan keberhasilan Hoti merebut ibu kota Sana'a, perlahan semakin terlihat ada tangan Iran di balik eksisnya kelompok ini. Hoti memiliki hubungan sejarah dan ideologi lebih dekat ke Iran ketimbang ke negara Arab mengingat Saidiyah adalah minoritas di aliran Syiah. Dari hubungan ini, Iran mengembangkan hubungan yang tak terbatas ideologi kultural tapi juga politik dan militer. Iran menemukan bijakan paling strategis di casira Arab dengan menyokong segala keperluan Hoti yang berperang melawan koalisi Arab dan juga serangan Barat. Menguatkan pengaruh dan bijakan di Laut Merah menjadi langkah strategis Iran karena menawarkan perimbangan kekuatan di Timur Tengah. Selat Bab Al-Mandib dan Laut Merah adalah urat nadib layaran internasional menuju terusan Suez dan juga pelabuhan Eilat Israel. Keberadaan Hoti yang jadi kepanjangan tangan Iran di kawasan Laut Merah menjadikan peta geopolitik Timur Tengah sangat menarik. Barat tidak bisa lagi memandang Remeh Hoti begitu juga koalisi Arab dan artinya ini meningkatkan ancaman sekaligus kekuatan tawar Iran ke Israel. Pelahiran internasional rute terusan Suez menjadi sangat rawan dan banyak perusahaan global mengalihkan ke rute lain yang lebih aman. Tentu saja rutanya menjadi lebih jauh dan artinya mendongkrak biaya transportasi maritim, mengubah harga pasar dan secara khusus menekan perekonomian Mesir yang tergantung terusan Suez. Serangan Hoti di Laut Merah juga telah menyebabkan penurunan 50% lalu lintas kapal memaksa perusahaan pelayaran internasional untuk mengalahkan kapal mereka menempuh rute Tanjung Harapan di Afrika. Inilah situasi lain yang secara signifikan dimanfaatkan Iran menggunakan proksi Yaman, guna menekan hegemoni Arab dan menantang imperialisme Barat. Israel yang dulunya hanya khawatir pada Syria, Hezbollah Lebanon dan ancaman langsung Iran, kini punya penantang baru Hoti Yaman. Serangan drone kami kasih Hoti Yaman beberapa waktu lalu menembus lapis pertahanan Iron Dome di Tel Aviv. Ledakan dasar menghancurkan sebuah gedung tinggi di distrik ekonomi Ibu Kota Israel itu. Ini bapak baru yang memperlihatkan kemampuan penetrasi Hoti ke Israel. Pasukan udara Israel membalas serangan itu lewat gempuran jet-jet tempur yang menghancurkan pelabuhan dan fasilitas minyak raksasa di Hodede, pesisir Laut Merah. Curu bicara militer Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sari menyatakan serangan ke Israel dan fasilitas pendukungnya akan terus berlanjut. Hoti akan terus melawan, guna membela warga Palestina dan Lebanon hingga Israel berhenti melakukan kekejaman. Ancaman ini tentu tidak bisa diremehkan mengingat selama ini Hoti tidak hanya sekedar berhitorika. Mereka menguasai rudal Palesti Khodir dan burukan yang mampu menjangkau target ratusan kilometer. Tentu saja kepresian itu tidak mungkin dicapai Hoti tanpa bantuan dan dukungan data digital serta satelit untuk memandu penembakan jarak jauhnya. Pakar militer Michael Knight di situs Combating Terrorism Center mengakui kehebatan Hoti. Hoti telah terbukti luar biasa secara politik dan sangat mahir dalam memanfaatkan peluang, kata Michael Knight. Para perwira militer di koalisi Arab pun menggambarkan Hoti sebagai kelompok yang terorganisir, tangguh, rela mati karena memiliki split perlawanan luar biasa tinggi. Tribunas Konflik Timur Tengah dan peperangan yang terjadi di Gaza, tepi Barat, Israel, Lebanon hingga Damascus dan Yemen tidak diketahui kapan mencapai titik akhir. Dunia kini menunggu dengan cemas apa yang akan terjadi antara Israel dan Iran. Hujan rudal balistik di Israel oleh serangan Iran pada 1 Oktober 2024 telah menghadirkan tanda-tanda semakin buruk. Jika Israel balas mengembur ke target infrastruktur nuklir dan kilang minyak Iran, maka pecahnya perang Akbar di Timur Tengah sudah ada di depan mata. Hoti Yaman, Hezbollah Lebanon, kelompok Hezbollah Syria akan berada di sisi Iran menghadapi Israel yang disokong Amerika Serikat, Inggris dan diam-diam oleh kekuatan Arab.